47 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan salah satu tokoh sastrawan terkemuka, selengkapnya dalam Today's History. 17 Januari 1968, sastrawan bernama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 78 tahun, Marah Rusli tumbuh dalam keluarga bangsawan. Ayahnya asli Padang, Sumatera Barat yang bergelar Sultan Pangeran. Sementara ibunya seorang Jawa, orang Jawa yang merupakan salah satu keturunan Pangeran di Punogoro. Meski lebih dikenal sebagai sastrawan, Marah Rusli sebenarnya seorang dokter hewan. Dia terus berkarir sebagai dokter hewan hingga pensiun walaupun telah menjadi sastrawan terkenal. Nah, karyanya yang paling populer adalah roman Siti Nurbaya yang terbit tahun 1920. Dalam sejarah Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang pertama dan diberi gelar sebagai bapak roman modern Indonesia. Selain Siti Nurbaya, ada lagi novel yang baru saja kalian bahas, itu memang jodoh. Memang jodoh ya, seperti covernya itu. Jadi, seorang laki-laki yang akan menikah dengan orang Padang, istri yang kekeluar laki-laki itu kan dibiayai, ditanggung semuanya. Tapi karenanya dia sebagai laki-laki tidak mau, gengsi lah. Ini kan tanggung jawab gue, istri saya, anak saya. Jadi saya yang harus menafkai. Karena bimbang, dia akhirnya merantau Bogor, melanjutkan pendidikan. Nah, di sana dia bertemu dengan cewek atau perempuan yang bukan dari Sumatera. Itu ceritanya seperti itu. Jadi dia merasa, oh dia sebagai laki-laki itu harus kuat, dia yang bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya menikah dan akhirnya banyak pertentangan ya, sepertilah. Ah, memang jodoh. Memang jodoh.